Rosie Khalif kini konsultan bisnis dan pengusaha sukses, tapi masa kecilnya penuh cobaan. Ia dan keluarganya bermigrasi ke Amerika Serikat dari kecamuk di Libanon pada pertengahan 1980-an. Mereka tinggal berdempetan di apartemen mungil, tidur di kasur tiup. Tapi itulah yang membuat keluarga ini semakin erat. Ayah Rosie seniman. Tanpa uang untuk bisa membeli mainan, ia menggunakan tangannya untuk menghibur anak-anak. Dengan prakarya. Kreativitas itu menginspirasi Rosie dan kakaknya Donna untuk memulai bisnis Surprise Ride. Setiap bulan pelanggan mendapatkan paket berisi proyek kejutan untuk anak-anak. Gagasan ini masuk dalam seleksi Shark Tank. Program televisi, di mana pengusaha berkesempatan mendapat investor. Tapi Rosie dan Donna urung mengambil tawaran itu. Namun penampilan di TV mendongkrak penjualan. Produk mereka laku hingga setengah juta dolar dalam satu pekan saja. Setelah mendapat investor, Surprise Ride mulai merambah toko-toko. Tahun 2021, kakak beradi ini memutuskan menjual bisnis beromset jutaan dolar tersebut. We feel a sense of responsibility to give back and to women founders, to immigrants, because I think they also don't quite know what is needed to raise capital and to grow their businesses. Donna dan Rosie membantu pengusaha perempuan, terutama imigran, menyusun presentasi untuk investor dan melayani pelanggan via telepon. Mereka juga bekerja untuk organisasi nirlaba yang membantu pengusaha baru mengarungi dunia bisnis. Dari McLean, Virginia, VOA